Dalam Injil Lukas 2, ayat 6-11, kalau yang punya silahkan buka ya. Saya bacakan tentang hari lahirnya Nabi Isa. Ketika mereka disitu, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Maria maksudnya apa? Maria itu maksudnya siapa? Maria. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dalam lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, perhatikan sini, ini jadi perhatian kita. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi waktu Nabi Isa lahir, saat itu banyak gembala-gembala sedang di luar di padang di malam hari. Dan kambing-kambing mereka dikeluarkan di padang-padang rumput. Ini jelas, ini di waktu musim panas. Kalau musim dingin, kambing-kambing dimasukkan dalam apa? Kandang kedinginan. Ini sudah musim dingin, musim salju ditaruh ke luar yang enggak. Tadkala disebutkan di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ternyata di malam hari kambing-kambing dikeluarkan. Dan itu tidak mereka lakukan oleh para pengembala kecuali di musim apa? Musim panas. Maka ini menguatkan kita bahwasannya, Nabi Isa lahirnya bukan musim salju, tapi musim panas. Tadkala, korma mengeluarkan rutop-rutopnya. Oleh karena banyak diantara orang-orang Nasrani yang mengingkari akan ahli ini. Mereka tidak percaya bahwasannya Nabi Isa lahir pada tanggal 25 Desember. Bahkan mereka juga mengatakan, para sahabat dahulu, sahabatnya Nabi Isa, Al-Hawariyun tidak pernah merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Jadi bit'ah sebenarnya di sisi mereka. Karena mereka sebutin, para sahabat, para tabi'in, untuk versi mereka tidak pernah merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Itu hari kelahiran Nabi Isa munculnya belakangan, tanggalannya pun tidak beres. Jadi tanggalnya tidak beres, perayanya pun tidak pernah dirayakan oleh para Hawariyun. Terima kasih.